Hai ini dia berdatang ya semuanya push solution biar apa Iya betul biar ada inspirasi gitu kagetnya Oke kawan-kawan beberapa yang lalu sempat makin lihat di kolom komentar itu ya ada pertanyaan dan terkait dengan soal-soal operasi bilangan persih itu gitu maksudnya untuk bilangan pecahan dan alhamdulillah pada kesempatan dimakin calon akan memberikannya ya akan memberitai kawan-kawan gitu ya memberitai beritahu gitu ya akan mencoba untuk meberbagi kawan-kawan terkait dengan operasi hitung pada bilang pecahan Oke kawan-kawan ketika kawan-kawan menemukan soal seperti ini ingat kata Maaki ayah depasnya itu adalah kupangkar kabat aku kupangkar kupangkar kabat aku aku kurung artinya si kurung ini menempati posisi yang paling tinggi artinya kalau kawan-kawan bertemu dengan kurung maka kurung dikerjakan terlebih dahulu baru pangkat akar gitu ya terus kemudian kabak kali bagi tambah kurang gitu ya kalau mereka yang ditulis bersamaan artinya dia sama-sama kuat sama-sama kedudukannya jadi tergantung siapa yang duluan ditulis gitu kawan-kawan ya Nah ini dia walau disini kebetulan semua dalam operasi kali dan kemudian dikaliin juga di dalam kurung ada kurungnya kurung tapi yang pertama kita kejakan adalah mereka yang dalam kurung gitu kan kan ya ya itu kan 0,5 dikali lima pakat dua biar mudah nih kawan-kawan ya si 0,5 nya kita rubah ke pecahan 0,5 itu kan lima persepuluh dari mana karena lima bagi sepuluh itu nanya berapa di bawah cara cepatnya nih depasnya nih Iya betul satu maka dia bilangannya adalah satu angka belakang koma jadi kebetulan angkanya kan cuma satu di atas lima ya jadi koma nah kasih nol maka enggak ada lagi nah beda kalau misalkan lima belas persepuluh berarti nolnya diberapa tuh satu berarti nanti satu angka belakang koma satu a satu koma lima atau misalkan lima seratus lima belas persepuluh nah nolnya berapa satu berarti satu angka belakang koma berarti satu satu lima tulis satu angka belakang koma ah gitu kan ya makanya ini pun sama gitu kawan-kawan 0,5 berarti lima persepuluh kali dua puluh lima aja gitu ya Kenapa karena lima pakat dua ada 25 Kenapa dibuat seperti ini biar nanti kawan-kawan bisa coret tuh kan 25 sama sepuluh kan kelipatan lima tuh langsung aja sama kawan-kawan coret cut cerot gitu kan ya 10 bagi 5 dapat 2 25 bagi 5 dapat 5 5 bagi 5 25 nah berarti ini jadi 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 25 per 2 kawan-kawan nah ditambahin nih ya ini ini kan bisa dicucrot juga tuh kan kali cut cerot sisa dua kan 25 persen itu kan 25 persatus ya berarti itu sama aja dengan satu per dua karena yang sudah habis dicucrot dikali 25 persatus nah gitu 25 persatus berarti satu kali 25 Iya betul 25 berarti ditambahin tuh dua puluh dua puluh lima per dua ratus gitu kawan-kawan ya berdua ratus bener nggak bener gitu ya kayak kalau begitu berarti lanjutin nih 25 bagi dua Iya betul 252 itu kan berapa 12,5 itu kan ya tambahin 25 kan ini 200 kan kelipatan 25 ini coret coret jadi satu per delapan satu dibagi delapan itu kan no koma koma iya betul 125 eh satu dibagi delapan kan nggak bisa kasih no koma gitu kan ya tambahin no satu disini kasih koma 10 bagi delapan dapat satu satu kali delapan dapat delapan kurangi sepuluh kondisi delapan dua dua kan nggak bisa dibagi delapan kasih no 20 bagi delapan iya betul dapat dua dua kali delapan enam belas dua puluh kurangi enam belas empat Kak nggak bisa dibagi delapan kasih no lagi patul bagi delapan iya betul no koma 125 ah gitu pelan-pelan aja kawan-kawan ya jadi ditambahin 0,125 cara menjumlahkan di mana kawan-kawan letakkan koma dibawah koma lagi jadi ini kan 0,125 komanya disini itu sejajar dengan koma jadi kalau kan harus meletakkan di letakkan di sini nih letakkan 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 sama kawan-kawan ya 6,125 Acai langsung tambahin lima gara temennya ini dua gara temennya lima tersatu enam beberapa no adalah dua dua belas Oh berarti jawaban yang paling lebat untuk soal nomor satu ini adalah 12,625 awas setelah koma nggak mengenal nilai tempat jadi jangan dibaca 12,625 Hai itu kurang tepat ya kawan-kawan karena setelah koma nggak ada nilai tempat berarti dibacanya 12,625 bukan 625 berarti kalau begitu jawabannya oleh peta adalah yang A begitu kawan-kawan sen inaminya jadi mantap kalau mantap next soal nomor cua pertama ya udah kita hadapi dulu mereka bisa menjadi semuai push solution berapa iya betul biar segera sih gitu kan ya lagi nah nilai dari 33 1 per 3 persen kali 0,15 adalah blablabla Oh pertama ternyata cara mau cek ini kita cek dulu di option-option maunya seperti apa apakah dia dalam lesima apakah dia dalam pecahan campuran atau dalam persen ternyata setelah kita lihat nah itu ya semua mereka dalam persen maka yang ini semua harus kita ubah ke dalam persen gitu kan kan berarti 33 1 per 3 persen itu tiga kita kalikan sini 33 kali tiga iya betul 99 ya karena tiga tiga sembilan ke sembilan nah tiga kak 33 kali tiga tiga sembilan puluh sembilan tambah satu akai berarti seratus per tiga persen kalikan 0,15 0,15 itu kan sama aja dengan 15 perseratus kan karena ada dua angka belakang koma berarti hanya ada dua ah ini seratus ini seratus kawan-kawan coret-coret ya jadi cucut gitu kan ya di 15 ini tiga bisa kan dibagi tuh 15 bagi tiga bisa kan ya bisa berarti ini cucut gitu ya 15 bagi tiga dapat 5 Oh berarti 5 persen ada yang ada ternyata jaman yang eh begitu kan kawan-kawan Ahan sen-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an soal nomor 3 nah nomor 3 nih P pertama ya udah kita hadapi dulu mereka dengan semua jadi semuai plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan kan ya ha ha lagi gitu kan ha ha lagi oke kalau kita baca lagi barang-barangnya jika P sama dengan 314 dikurangi 314 per 4 dan Ki sendiri adalah 314 per 4 maka hubungan P dan Ki yang benar adalah baik-baik saja ya hubungan P dan kita baik-baik saja Oke bukan itu tapi hubungannya adalah P lebih besar dari Ki Apakah P kurang dari Ki Apakah P sama dengan Ki Apakah P sama dengan Ki dipakatin dua Apakah dua Ki itu sama dengan P nah maka nih cara mengajakannya kita cari dulu berapa P nya yang ini kan kita P kita tahu P itu adalah 314 dikurangi 314 per 4 nah berarti harus kita cari dulu nih harus kita kurangi dulu 314 oleh 314 P4 nah nah lagi gini mengingat sikinya kebetulan sama 314 per 4 maka yang ini ya udah nggak usah kita kurangi kayak gini lumayan capek tuh pusing gitu ya kan nah caranya gimana caranya begini 314 ini kan cepatnya begini ingat awas awas cara cepatnya dulu waktu kita duduk di sekolah dasar kecuali langsung carjana gitu ya kalau 4 dikurangi 1 per 3 itu kan caranya kita sama kandul penyebutnya kan per 3 dikurangi per 3 nah 4 itu kan 4 per 1 tinggal dibagi 3 bagi 1113 kali 4 12 Oh ternyata 4 itu adalah 12 dibagi 3 bener-bener 24 bener terus 3 bagi 3 1 kali 1 nah kan gitu baru bisa dikurangi kalau penyebutnya sudah sama 12-1 iya betul 11 dan letakkan di sini sih penyebutnya akan letakkan lagi tuh di sebelas per 3 ternyata-ternyata depasnya mengakil kasih nih depas hadir setelah hadir empat dikurangi 1 per 3 itu cukup kawan-kawan kali kan aja ke sini 4 kali 3 12 ini kan min Oh berarti mempulangi 4 kali 3 12 lalu kurangi 1 Iya betul 11 per 3 udah selesai gitu kan bagaimana dengan plus sama aja 4 tambah 1 per 3 berarti 4 kali kan yang tiga 4 kayaknya tiga 12 ini karena 50 berarti tambah 1 13 13 13 per 3 makanya pun sama gitu kan kawan-kawan tinggal kalikan sini 314 kali 4 berapa Iya betul pusing ya ya udah 4 kali 314 kan gitu ya kurangi berapa 314 nah ini per m4 berarti kan ini per m4 nah gitu kan ya atau menurut saya boleh ke sini nah gitu sementara itu P itu milik P sementara Ki sendiri adalah 314 per 4 nah lihat kawan-kawan kalau misalkan pusing kayak gini kayak gini ya anggap aja sih 314 nya sama kawan-kawan sebagai A nah ini A berarti ya udah berarti kalau begitu P nya itu adalah P4 A dikurangi A alias P nya berapa Iya betul 3 A ini karena sama juga 314 per 4 itu adalah A ya udah berarti Ki sama dengan A kalau P itu 3 A lalu Ki sama dengan A berarti kalau begitu hubungan P dan Ki gimana iya betul baik-baik saja gitu kan ya enggak ya bukan begitu ya ternyata si P lebih besar Oh ya udah berarti kalau begitu jawabannya melihat itu yang A karena si P nya lebih besar dari Ki P5 3 A sementara Ki nya adalah hanya A udah deh ketahuan jawabannya begitu itu kan kawan-kawan unsend jaminat itu tadi mantap kalau mantap next number for number for pertama Yaudah kita dapat dulu percayaan semuanya jadi semuai push solution berapa iya betul biar inspirasi gitu ya lagi gitu kan ya kayak kawan-kawan soalnya kayak begini kayak gini lagi hasil dari 162 per 3 persen dikali 10,5 persen kali 2 2 per 7 persen adalah bla 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 ternyata semua sekarang bentuk soalnya inginnya dalam desima ya udah berarti yang persen ini sama pecahan ini kita rubah ke dalam pecahan campuran ini ke dalam desima gitu kan kawan-kawan jadi sebelum mengerjakan triknya ya kan caranya memang akhirnya cek di soal di option maunya dibawa kemana sih mereka itu apakah ke desimal apakah ke persen apa pecahan biasa pecahan campuran nah karena disini ke desima berarti yang atas ini semua dirubah ke desima gitu kan cara cepatnya kan tadi udah ya 16 kali 3 ia betul 48 tambah 2 50 berarti itu sama jaringan 50 per 3 persen dikali 10,5 10,5 berarti kan 105 persepulukan karena satu angka belakang koma oke gitu kalikan lagi 222 bertujuh berarti 27 14 tambah 2 16 per 7 gitu kan ya nah udah ini 10 ini 10 ini 10 ini 0 gitu tinggal kita cerot aja cucut cerot gitu kan ya ini 35 ini 105 ini 105 kan kelipatan 5 tuh 105 bagi 35 bisa nggak eh bagi 5 bisa nggak bisa yaitu 35 kan gitu ya tinggal kita cerot cucut cerot berarti ini 35 35 kan yang 7 bisa dicaret juga cucut cerot sisa 5 berarti ini tinggal 5 persen kali 5 kali 16 5 kali 16 sendiri itu kan 80 5 persen berarti 5 persen itu adalah sama dengan 5 persen ratus kalikan di 80 ini eno ini eno cucut cerot gitu ya 5 bagi 10 kan bisa 5 bagi 5 1 10 bagi 5 2 berarti setengah dari 4 berarti ini sama itu ternyata jawaban yang lebih betul yang A ya empat itu kan kalau nggak ditulis dia asal 4,0 gitu ya berarti kalau begitu jawaban yang lebih betul adalah yang A begitu kan kawan A nesan hidup-hidup iji-ji seri mantap terima kasih terima kasih